Halo Cinggu Kali ini aku pengen sharing sedikit masalah aku Mungkin kalian punya masalah yang sama Di pelajaran online kalian pasti butuh laptop Butuh buat artikel Nah disini aku juga Aku tuh lagi sering ngedit subtitle Kita lagi ngomong terus ada textnya Nah aku lagi ngedit itu di laptop Kalau di handphone itu bener-bener nge-lag banget Dan kalau untuk subtitle Hmm laptop aku masih mampu lah ya Untuk ngedit yang begituan Walaupun untuk editor video Laptop aku tuh masih jauh banget gitu Untuk mampu melakukan itu Jadi aku perlu banyak ketikan Nah ketikan ini nih yang bermasalah Ini kalian bisa lihat sendiri Keyboard dan laptop aku ini Huruf O nya sama huruf L Dan ditambah lagi titik di keyboard Laptop aku ini gak bisa digunain sama sekali Maklum lah laptopnya belum di update guys Jadi masih laptop lama banget Gimana mau update kalau uangnya belum ada Jadi kalau misalnya kalian punya permasalahan yang sama Dengan aku Ini tips dari aku Semoga bermanfaat Jadi akibat keyboard aku ini rusak Aku mikir harus kayaknya diperbaiki Di tempat servis deh ya Nah pas aku tanya di tempat servis Aku chat lah itu abang-abang counternya ya kan Terus abang counternya bilang Bisa aja diperbaiki kak Tapi harganya tuh sampai Rp250.000 So aku cobain untuk beli keyboard Sekarang kita langsung aja beresin masalahnya Kita bakal ke Shopee Beli barangnya Terus harganya murah Sudah banyak juga yang beli Let's go kita pesan aja Wow barangnya udah langsung sampai cinggung Kita bakal tarik aja Taraaa Kita buka dulu Kalian jangan lupa untuk sobekin alamat kalian ya Karena ini bahaya banget Kalo kalian sembarang buang gitu aja Nah aku pilih yang warna hitam Ada kabelnya Nanti tinggal dicolokin aja Ke komputer atau ke laptop kalian Terus nanti langsung nyambung gitu deh Jadi kalian ngeliat urusnya itu Lebih gampang kalo ada tunjangan kayak gini Kalo kalian berfungsi apa enggak Ini keyboardnya akan langsung kita tes Masukin ke kabel USB yang ada di laptop kalian Seperti ini Nah kalo udah Sekarang kalian cari posisi yang nyaman Karena kabelnya panjang Jadi oke-oke aja untuk jarak yang jauh Mari kita coba Yeay berhasil Sekarang aku udah lancar ngetik Kerjaan aku cepat beres Cuman 57 ribu 250 nya gak jadi hilang deh Keyboardnya bisa digunain di handphone gak ya Sekarang kita coba pake OTG ini Kalian bisa beli di counter handphone Harganya 5 ribu sampai 10 ribuan gitu Terus kalian masukin ke kabel keyboardnya Terus masukin ke handphone melalui OTG Jangan lupa kalian tambahin di pengaturan tambah Yang ada di Android kalian Scroll ke bawah Aktifkan koneksi OTG Oke Sekarang kita coba tulis melalui keyboard Di pesan teks yang ada di handphone kita ini So bisa guys Yeay Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis Semoga masalah kita terselesaikan dengan tips dari aku Kalau kalian ada tips lain jangan lupa komentar di bawah And thank you for watching Bye-bye Bye-bye